Anda kembali menyaksikan Bluetina News yang pemirsa sempat dikira pengangguran pemuda asal Dusun di Kalurahan Banyuroto, Kulang Progo, Yogyakarta ternyata bergelola puluhan server di berbagai negara. Kini dari hasil pekerjaannya di dunia server, pemuda tersebut kemudian bahkan berhasil merenovasi rumah orang tuanya dan memasang jaringan internet gratis di beberapa titik untuk warga desa. Nur Rahman, warga Dusun Wonerjo pendukuhan Dlingo, Kulang Progo ini sekilas tidak berbeda dengan pemuda pada umumnya. Meski sempat dikira pengangguran, lantaran hanya menyanding peralatan komputer dengan ditemani kipas kecil, pria berusia 33 tahun ini ternyata merupakan teknisi infrastruktur alias infrastruktur engineer di perusahaan yang berkutat dalam Internet of Things yang berpusat di Singapura. Bukan untuk sekedar berselancar dan melihat media sosial, putra pasangan Sunarti dan Sanikem yang tinggal di pedesaan ini justru diberikan tanggung jawab menangani puluhan server yang berada di luar negeri. Tak tanggung-tanggung 50 hingga 70 server ia kelola setiap harinya di dalam ruang seluas 3x3 meter dari berbagai negara ini. Jauh dari perkotaan, pekerjaannya bukan tanpa kendala. Sulitnya mendapatkan sinyal internet hingga jaringan listrik yang kerap padam, kerap membuat pekerjaan ini terhambat. Sayangnya, kepiawayannya menangani server di luar negeri ini tidak pernah dilirik perusahaan yang ada di Indonesia. Pendidikan yang hanya tamatan SMK ini membuat usaha mencari pekerjaan di Indonesia lebih sulit dibandingkan di luar negeri. Perusahaan luar negeri di Singapura. Mas, kenapa di perusahaan luar negeri tidak di Indonesia saja? Ya, pertama karena saya lulusan SMK saja, terus selama ini di Indonesia kan masih dibutuhkan ijazah dan saya tidak mempunyai ijazah yang dengan pendidikan tinggi. Jadi, saya coba peruntungan di luar negeri dan di luar negeri itu kebanyakan dia tidak meminta apakah ijazah itu berpendidikan tinggi atau tidak, tetapi dia yang diminta adalah kemampuan. Kini, dari hasil pekerjaannya, Nur Rohman mampu merenovasi rumah orang tuanya. Tak hanya itu, Nur Rohman bahkan memberikan layanan internet gratis di beberapa titik pada warga sekitar, seperti di pos ronda, untuk warga dan anak-anak belajar. Terima kasih.